sepeda kena pajak kebayang gak? bocah yang lagi senang-senang main sepeda tiba-tiba dikenain pajak abang-abang jualan somai yang keliling masinai sepeda dikenain pajak kebayang gak? nah kembali lagi nih bareng saya Gunawan jadi di video kali ini saya pengen ngebahas sesuatu nih awalnya semua pasti menyangka seperti itu nih sepeda kok dikenakan pajak? memang sepeda ini apa sih? kok bisa dikenakan pajak? macamnya kalau mau sehat aja tuh kita harus bayar gitu ke negara apa gak ada hal lain gitu yang bisa dikenakan pajak nah tapi tenang dulu nih jangan keburu terbawa emosi kita ngopi dulu nih biar bisa berpikir lebih jernih belakangan rame nih sepeda dikenakan pajak kisru ini bermulai dari postingannya dirjen pajak nih di akun instagram resminya karena postingan ini rame nih baik di situs berita online akun-akun medsos pada rame ngebahas tentang ini jadi ada yang mendukung dan banyak yang menolaknya nih kawan-kawes karena itu nih di video kali ini kita bakal ngebahas nih apa arti dari postingan tersebut sebagai penghobi sepeda kita pasti penasaran nih apa sih maksud dari postingan dirjen pajak RI ini? apakah betul sepeda akan dikenakan pajak seperti sepeda motor atau mobil atau ada maksud lain nih? nah jadi kita merunut permasalahan dari awalnya nih jadi awalnya itu si akun resmi dirjen pajak RI memposting kalau sepeda harus dimasukkan ke dalam daftar harta yang ada di daftar SPT ini nah mungkin sebagian kawan-kawan gue sudah pernah nih coba ngelapor SPT tapi bagi yang belum disini saya coba bakal ngejelasin nih SPT itu adalah surat pemberitahuan nih yang digunakan wajib pajak atau orang yang sudah memiliki MPWP nih untuk melaporkan perhitungan pajak penghasilan harta atau objek-objek pajak lainnya yang tertulis di undang-undang perpajakan nah SPT ini wajib kita laporkan setiap tahun nih oke udah pada tau nih SPT itu apa jadi SPT itu wajib kita laporkan nah saat melaporkannya kita wajib melampirkan daftar harta yang kita punya contoh misal kalau kita mempunyai sepeda motor atau mobil itu wajib kita laporkan nih sebagai harta kita jadi kalau sepeda motor itu diberi kode dengan 042 mobil 043 nah dan yang terbaru sepeda juga harus dimasukkan nih ke dalam daftar harta dengan kode 041 nah kayaknya disini udah mulai nangkap nih arti dari postingan dirjen pajak RI itu sepertinya bukan untuk mengenakan pajak ke sepeda melainkan menjadikan sepeda sebagai alat transportasi yang kita miliki dan wajib kita laporkan nih kawan-kawan guys di postingan RI kayaknya udah jelas kalau sepeda itu tidak dikenakan pajak melainkan hanya dilaporkan tapi faktanya sepeda itu sudah dikenakan pajak nih kawan-kawan guys jadi saat dia diproduksi di pabrik dan akan dijual ke toko-toko sepeda tersebut pasti akan dikenakan pajak 10% nih atau yang kita kenal dengan PPN nah kalau saya pribadi melihat PPN ini ya wajar-wajar aja lah nah jika sepeda dikenakan pajak seperti kendaraan bermotor kira-kira menurut kawan-kawan guys cocok nggak? pasti banyak yang bilang nggak nih faktanya itu sudah pernah dilakukan loh jadi dulu pada jaman kolonial Belanda sepeda itu dikenakan pajak seperti kendaraan bermotor lainnya nih kawan-kawan guys setiap pemilik sepeda dipasang seperti plat besi nih yang ditempel di sepeda kita jadi kalau sepeda kita sudah ada matrai yang berbahan timah ini maka ini menandakan kolon kita sudah membayar pajak nih nah dan ini terus bertahan nih sampai penjajahan Jepang dan akhirnya pajak untuk sepeda ini dicabut pada tahun 1970-an nih kawan-kawan guys oke kita kembali ke topik nih jadi kayaknya disini udah mulai tercerahkan nih mudah-mudahan ya dari postingan di jen pajak R itu saya menangkap kalau sepeda tidak dikenakan pajak nih kawan-kawan guys mainkan menjadi harta yang wajib dilapor di SPT Tauhunan tapi gini lah walaupun suatu saat nanti sepeda itu dikenakan pajak nih seperti alat transportasi lainnya saya rasa itu sah-sah aja lah namanya juga ketentuan negara kita gak akan bisa melawannya nih selagi kita hidup bernegara kita pasti harus mengikuti aturannya apalagi pajak ya yang dimana kita tahu pajak itu adalah penghasilan untuk negara kita nih kalaupun dikenakan pajak ya bok disiapin fasilitas buat pespedanya nih kawan-kawan guys jadi kalau memang bikin jalur sepeda di jalan raya ya tolong untuk disterilkan jadi pespeda itu bisa mendapatkan HH nya nih nah kalau untuk pencinta sepeda gunung seperti kita ya minta tolong ke pemerintah gitu jika dikenakan pajak nanti tolong fasilitas buat fasilitas sepeda gunung dilengkapi lah gitu seperti backpack mungkin mungkin tapi bisa juga berupa fasilitas-fasilitas alianya lah yang bisa mendukung dan bermanfaat nih bagi pespeda itu semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat nih buat kawan-kawan guys dan kalau ada kritik atau saran bolehlah di komen di kolom komentar atau ada yang mau nambah boleh juga nih silahkan di komen akhir kata saya gunawan dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati